PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perang Vietnam merupakan perang dasyat yang terjadi antara pasukan Amerika yang melawan pejuang Viet Cong. Dalam Perang Vietnam, banyak kem-kem tawanan buatan Viet Cong yang sangat mengerikan bagi pasukan Amerika. Di kem-kem tawanan tersebut, banyak para tentara Amerika yang harus meregang nyawa dengan cukup tragis. Namun di kisah ini, ada seorang perwira Amerika bernama Cooper. Ia mencoba melarikan diri dan menyelamatkan teman-temannya dari kem neraka Vietnam tersebut. Dalam kisah ini juga, akan banyak aksi seru pasukan Amerika dalam upaya menyelamatkan diri. Baiklah sahabat sans, untuk keseruan kisahnya, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dari sebuah film perang berdasarkan kisah nyata yang berjudul Prisoner of War The Escape. Namun, sebelum menyaksikan, bantu sans film dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga komentar di bawah. Agar kalian bisa mendapatkan kisah-kisah menarik tentang sejarah, perang, dan segala dilemanya. Pada suatu hari di tahun 1973, terlihat kolonil Cooper ia bertugas sebagai komando divisi lintas udara Amerika. Saat itu, ia datang ke Vietnam dengan misi untuk membebaskan tentara yang menjadi tawanan. Pada awalnya, rencana penyerangan dilakukan melalui angkatan laut. Namun, tiba-tiba berubah, hingga ialah yang harus memimpin pasukannya. Empat helikopter pun langsung berangkat menuju ke kem penahanan. Hingga saat semakin dekat, serangan langsung dikirakan sampai kem dibuat hancur berantakan. Setelah itu, seluruh pasukan diturunkan untuk melakukan penyerbuan. Mereka pun terus mengecek tempat dan melewati tiap ruangan tanpa terkecuali. Namun ternyata, tak ada satupun orang yang terlihat, baik dari pasukan Vietnam maupun para tawanan. Hal tersebut membuat Cooper memerintahkan pasukannya untuk berhenti menyerang. Hingga saat ia menyedari bahwa mereka telah dijebak. Tiba-tiba saja, serangan yang tidak disangka itu membuat ia menarik mundur pasukan untuk kembali ke markas. Namun, saat ia siap berangkat menyusul pasukannya, salah satu anggota diketahui masih ada yang tertinggal. Ia pun nekat kembali ke kem meskipun situasi sudah semakin kacau, dimana ia terus menyerang musuh dan menemukan prajurit yang sudah terluka parah. Maka ketika mereka menjauh dari sana, ia justru malah menyaksikan dengan mata kepalanya saat roket mengenai helikopter hingga hancur lebur. Tak ada jalan lain, ia pun membawa prajuritnya pergi menjauh ke dalam hutan. Dimana setelah perjuangan panjangnya, sang prajurit tewas karena luka tembak yang sangat parah. Tak hanya itu saja, tentara Vietnam malah muncul dan langsung menangkapnya. Kemudian, Cooper dibawa menuju ke kem penahanan untuk bergabung dengan tawanan lainnya. Di sana terdapat sekitar 10 orang, dan 5 lainnya merupakan pasukan Amerika yang sama-sama mengalami kejadian naa seperti dirinya. Kem tersebut dalam pimpinan komandan Finn. Ia adalah seorang yang terkenal kejam dan mata duitan. Dimana setiap kedatangan tawanan baru, maka akan diambil seluruh harta berharga untuk kepentingan pribadinya. Lalu kemudian, Finn mendapatkan panggilan telepon dari Hanoi. Bahwa sebagai perwira tertinggi di kem tawanan perang, Cooper akan dituntut di pengadilan Vietnam Utara dan menjalani hukumannya. Maka dari itu, Finn memberitahunya bahwa 2 hari lagi, petugas Intel akan datang untuk menjemputnya. Namun, alih-alih mematuhinya, ia justru menawarkan Cooper sebuah kesepakatan yang sama-sama akan menguntungkan mereka. Saat malam hari, Cooper dipindahkan ke penjara bergabung dengan tahanan lainnya. Di sana, ia disambut baik oleh Sir Sanjon, dan dengan rencana bahwa prajurit bernama Sparrow akan membebaskan dirinya. Maka ia pun larangnya untuk pergi. Lantaran 2 hari dari sekarang, akan ada helikopter Amerika di daerah Bentuy. Namun, Sparrow semakin tidak percaya dan tiba-tiba langsung menyerangnya. Cooper yang jauh lebih banyak pengalaman bertarung, jelas sangat mudah mengalahkan Sparrow yang masih bocah. Maka dari itu, Cooper mengabaikan seluruh peringatan darinya, dan ia mulai pergerakan bersama dengan teman yang bernama McCoy. Pertepatan dengan kepergian mereka, Cooper kembali dipanggil oleh Finn untuk membahas tentang tawaran kesepakatan. Finn mengatakan bahwa ia akan membawanya kembali ke negaranya, dan sebagai imbalannya, Cooper harus membantunya bermigrasi ke Amerika. Namun, meski hal itu sangat mengiurkan, ia menolak kecuali dengan satu syarat, semua tahanan camp di sana haruslah pergi bersama mereka. Kesokan harinya, Sparrow dan McCoy masih berlari sejauh mungkin meninggalkan area camp, entah kemana mereka akan bertujuan. Namun, tiba-tiba saja... Hal tersebut membuat McCoy kembali ditangkap dengan kondisi yang sudah sekarat, di mana ia langsung ditembak di depan mereka semua, sebagai peringatan bahwa tak ada ampun bagi tawanan yang akan melarikan diri dari camp tersebut. Setelah kejadian itu, Cooper kembali dirayu untuk menyetujui kesepakatan mereka. Namun, karena ia merupakan seorang tentara terhormat, ia lebih suka mengorbankan hidupnya daripada membantu musuh. Ia tetap bersikeras ingin seluruh prajurit ikut dibebaskan. Sementara itu, Sparrow justru ditemukan oleh penduduk yang ditangkap kembali dalam kondisi hidup-hidup, di mana Finn menggunakannya sebagai ancaman agar Cooper menuruti kesepakatannya. Atau ia akan membunuhnya. Tapi untuk kesekian kalinya, Cooper pun tak peduli pada ancamannya, hingga Finn pun menyerah. Maka sebelum petugas intel datang, pasukan langsung berangkat hari itu juga menuju ke perbatasan, di mana Finn menyembunyikan tawanan di dalam truk tangki air, dan memastikan kematian mereka jika salah satu berani melarikan diri. Singkatnya, saat mereka mencapai perbatasan, tentara Vietnam menghentikan mobilnya untuk melakukan prosedur pengecekan. Maka saat itulah Finn memulai serangannya, sampai seluruh tentara Vietnam mengejar mereka. Hal tersebut membuat mereka pergi secepat mungkin dan berusaha menghindari tiap serangan mortir. Hingga saat mereka hampir melewati jembatan, ledakan jatuh tepat di depan dan menghentikan pergerakan mereka. Alhasil, mereka pun meninggalkan mobil dan bersembunyi di area sungai, di mana setelahnya, Finn langsung menugaskan Spark untuk mengambil jeep agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun saat menunjukkan mobil tersebut, Spark menjadi gelap mata, karena ia tak hanya melihat pistol, tapi juga melihat banyak karta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Ia pun berniat pergi membawa itu semua, tapi Cooper sangat sigap untuk mencegahnya. Menyadari bahwa Cooper telah bersekongkol, Finn bergerak menyusulnya dan memberikan ancaman pada mereka. Hingga secara mengejutkan, sebuah ledakan menghentam Finn sampai ia tak sadarkan diri. Pada akhirnya, Cooper membiarkan Finn hidup meski punya kesempatan untuk membunuhnya. Mereka kembali ke tempat awal dan menyerang pasukan Vietnam sampai tewas seluruhnya. Namun sayangnya, satu pasukannya ikut tewas, hingga mereka berangkat hanya dengan anggota yang tersisa. Bersamaan dengan itu, tentara Vietnam menuju ke arah mereka dalam jumlah yang lebih banyak. Maka untuk menghambat pergerakan, Cooper meledakan granul tersebut tepat di atas bom, hingga ledakan dasyat pun terjadi. Selepas itu, pasukan terbebas dari Vietnam dan hendak mengejar helikopter Amerika. Dimana lagi-lagi, perjalanan mereka harus terhenti karena jembatan telah terputus. Hal tersebut membuat Cooper berniat untuk mencari perahu. Namun, niat itu gagal saat pasukan Vietnam melakukan patroli sungai. Maka selama musuh masih berada di sana, mereka terus mengawasi pergerakan dari tempat yang tersembunyi. Dimana Cooper pun mengumpulkan seluruh emas tersebut dan menyembunyikan tanpa diketahui oleh pasukannya. Hingga setelah Vietnam pergi melewati tikungan, ia mengajak dan mengikuti kemana arah tujuan mereka. Saat malam harinya, keduanya mulai bergerak untuk menjebak penjaga di Dermaga, dan berhasil melakukan pencurian tanpa terdeteksi. Sementara pasukan yang masih menetap, tiba-tiba dikejutkan oleh Finn. Yang muncul dan mengancam mereka untuk menyerahkan emasnya. Namun, karena hanya Spark yang mengetahui tentang emas tersebut, ia pun pergi membawa mobil, dan Finn pun langsung mengejarnya. Kesokan harinya, Cooper mendapat laporan tentang kejadian semalam, yang kembali menewaskan satu pasukan. Sementara Spark masih mencoba kabur dari kejaran Finn, dan mengalami kesulitan saat konvoy penduduk menghalangi jalannya. Ia bakal menemukan helikopter yang dalam perjalanan menuju ke Bentui, yang sempat dikatakan oleh Cooper sebelumnya. Di sisi lain, enam orang yang tersisa masih mencoba menyusuri sungai mengikuti arus kemanapun akan membawa mereka. Namun semakin lama, arusnya semakin deras, sehingga mereka berhadapan dengan air terjun. Maka saat itu juga, mereka pun melompat bersama-sama. Sementara itu, Spark memacu kendaraannya, hingga ia pun berakhir tercebur ke dalam sungai. Dan saat itulah, ia mencoba membuka kotak yang sebelumnya berisi semua benda berharga. Namun alangkah terkejutnya ia, saat tak menemukan sebatang pun emas di sana. Di tempat lain, Cooper masih berupaya menempuh perjalanan dengan empat pasukan yang tersisa, hingga tiba-tiba, mereka kembali diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata, mereka merupakan bagian dari pasukan Amerika yang berhasil lolos dari pertempuran di atas perbukitan. Mereka meninggalkan beberapa unit yang masih terjebak di atas melawan pasukan Vietnam. Di sisi lain, Spark berhasil meloloskan dirinya, hingga tiba di sebuah warung prostitusi. Ia yang bingung tak tahu harus kemana, pada akhirnya, berniat menghabiskan waktu dengan seorang wanita. Namun tiba-tiba, ingatannya kembali berputar tentang satu persatu teman yang tewas secara mengenaskan. Hal itu, membuat ia sangat terpukul dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Lalu, entah dari mana, Finn muncul dan memaksanya untuk memberitahu di mana seluruh emasnya. Ia yang juga muak dengan situasi ini, pada akhirnya menyebutkan mengenai Bentui, dan ia pun segera pergi. Sementara itu, Cooper mengetahui bahwa sisa pasukan di atas bukit masih terlibat pertempuran. Ia yang memang selalu mementingkan kebersamaan tim, memerintahkan John untuk membantunya melakukan perlawanan. Jelas, mereka menolak lantaran kembali ke bukit, sama saja seperti bunuh diri. Selain itu, mereka tak akan bisa tepat waktu tiba di Bentui, dalam kurun waktu 3 jam, jika mereka nekat untuk ke sana. Namun apapun resikonya, Cooper tak peduli dan teguh pada niatnya. Di sisi lain, Spark berhasil kabur dengan mencuri sebuah motor milik seseorang. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke Bentui, dan melewati garis perbatasan yang dijaga oleh pasukan Amerika. Bersamaan dengan itu, John dan rekannya berhasil mengelabui pasukan Vietnam, hingga mereka berhasil mendapatkan sebuah transportasi. Begitupun dengan Cooper yang baru saja tiba di atas bukit, ia langsung bergerak melumpuhkan satu persatu hanya dengan sebuah senjata di tangannya. Hingga saat Cooper berhasil menemui pasukan Amerika, ia langsung mengenalkan diri dan meminta mereka untuk mengikuti arahannya. Pasukan pun mulai bergerak menuju ke arah tangki bahan bakar, dan terlibat baku tembak yang syarat dengan puluhan tentara Vietnam. Dan saat posisi mereka sudah di ujung tanduk, tiba-tiba saja pasukan bantuan datang menyelamatkan mereka. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba dibenting secara aman juga tepat waktu. Tanpa mereka ketahui, Finn telah membawa pasukan untuk melakukan penyergapan. Serangan tersebut jelas banyak melewaskan banyak para jurid Amerika, namun mereka tetap berusaha melakukan perlawanan, hingga Spark datang dan langsung melakukan penyerangan. Maka pasukan Vietnam pun langsung dibabat olehnya, hingga satu persatu gugur hanya menyisakan Finn seorang. Bahkan meskipun banyak korban nyawa telah melayang, Finn masih bersikeras menanyakan tentang keberadaan emasnya, atau kedua granat itu akan meledakan mereka semua. Karena tak ada jalan lain membuat mereka semua aman, Cooper pun langsung mendorong Finn, sehingga besi berkerat langsung menembus di perutnya. Bersama dengan tibanya helikopter, granat itu ikut terlempar hingga Spark harus mengorbankan dirinya. Maka sebelum lusinan pasukan Vietnam mengejar, mereka bergegas pergi membawa beberapa yang terluka. Lalu kemudian, kisah pun berakhir. Begitulah kisah perjuangan seorang kolonel Cooper yang harus bertahan hidup dan kabur dari kem tawanan, meskipun banyak nyawa rekannya yang telah tewas. Ia dan beberapa orang berhasil bebas dari emukan pasukan Vietnam. Semoga kalian menyukainya. Dan kita bertemu lagi pada kisah sejarah, perang dan pertempuran selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.